Pendekar Gurun Neraka Jilid 1 Badai yang mengerikan di lautan Tunghai Langit gelap tekat Mendung hitam memenuhi seluruh angkasa Udara terasa dingin, namun angin belum mulai bertiup Permukaan air laut tenang, bahkan terlalu tenang pada saat itu Hampir tidak tampak bergerak, hanya sedikit keriput di sana-sini Akan tetapi bagi para nelayan di pantai yang telah mengenal baik lautan ini Saat-saat seperti itu justru merupakan saat yang membuat jantung mereka berdebar kencang Bahaya akan datang Inilah kesimpulan mereka Dan oleh sebab itulah maka meskipun laut tampak tenang dan diam Namun di atas permukaannya tidak tampak seorang pun nelayan Mereka sudah lama menyingkir ke darat, bahkan perahu-perahu penangkap ikan Mereka pun telah mereka sembunyikan jauh-jauh di darat Di antara semak-semak belukar yang rimbun Dan bahaya yang dikhawatirkan oleh para nelayan ini pun mulailah Terdengar suara bergemuruh di sebelah utara Suara ini amat tiba-tiba datangnya, seperti geram naga laut Dan menurut kepercayaan para nelayan, itulah suara dari Heliongong atau Dewa Laut yang muncul dari dasar samudera Laut di bagian utara tiba-tiba bergelombang, seakan-akan muncul kepala raksasa yang amat dasyat di bagian itu Dan mendung tebal yang memenuhi seluruh langit di bagian utara juga mendadak bergerak ke tengah Angin tiba-tiba bertiup kencang dan bersamaan dengan suara bergemuruh disusul oleh gerakan mendung dari utara ini Terdengarlah suara dasyat dari angkasa Klap, daar Halilintar berkelebat dan guruh menggelegar Tampak kiluan panjang membelah kehitaman mendung Terus menukik turun dengan kecepatan luar biasa dan akhirnya amblas ke dasar samudera Bagi para nelayan yang melihat hal ini, itulah pertanda bahwa telah terjadi kontak langsung antara Seng Dewa Lautan dengan Seng Raja Angkasa Dan mulailah segala sesuatunya menjadi gaduh Suara gemuruh disusul oleh ledakan petir tadi seakan-akan merupakan komando bagi segala makhluk-makhluk hitam di atas dan di bawah bumi Untuk membuat keributan, iblis-iblis dan siluman laut bergerak, muncul di atas permukaan air sehingga laut tiba-tiba menggelegak Ombak membuih dan terjadilah gelombang besar Lautan Tung Hai mulai mengamuk Apalagi setelah angin ribut muncul di situ, meneru dan membuat ombak setinggi pohon kelapa Terjadilah pemandangan yang amat mengerikan kini Kalau tadinya laut tampak begitu tenang dan penuh kesabaran, sekarang berbalik 180 derajat Ombak bergulung-gulung seperti lidah naga siluman, putih keperakan dan panjang Angkasa hitam yang menggantung di atas juga kini telah pecah Petir berkelebat menyambar-nyambar dan halilintar menggelegar Hujan lebat seperti dicurahkan dari langit di atas permukaan laut Dan ini membuat lautan Tung Hai cepat pasang Angin dan hujan ribut terciptalah di atas lautan itu dan gelombang semakin membukit Saling terjang, saling hantam dan percikan gelombang panjang ini melecut batu-batu karang yang menonjol di permukaan laut Badai Badai di lautan Tung Hai Inilah yang terjadi dan dari sinilah segala sesuatunya dimulai Dan menurut para nelayan, badai yang terjadi kali ini bukan sekedar badai biasa Tidak Akan tetapi merupakan suatu pertanda bagi manusia, merupakan suatu alamat buruk bagi kehidupan di bumi Badai yang terjadi kali ini terlampau dasyat Ombak bergulung-belung, memuih dan menghempas-hempaskan dirinya dengan kemarahan luar biasa Langit tertutup awan menghitam dan terdengar pekek-pekek dasyat berkali-kali dari sang raja angkasa ditambah dengan berunya angin taufan di atas permukaan laut Segalanya kacau dan ribut Belum pernah lautan Tung Hai mengalami badai yang seperti itu Dan ini semuanya bisa terjadi karena Hai Leong Ong, itu dewa laut yang digambarkan orang seperti manusia berkepala naga dengan misainya yang panjang menjuntai ke bawah, sedang marah besar Bumi dan laut sebenarnya adalah satu Oleh sebab itu apabila di daratan terjadi keguncangan, laut pun terkena pengaruhnya Dan kemurkaan Hai Leong Ong kali ini pun dikarenakan guncangan bumi yang terlalu hebat Guncangan yang membuat semua penghuni dasar laut dilanda kegelisahan dan kecemasan Akibatnya, terjadi kekacauan di dasar samudera Kegelisahan dan kecemasan yang mencekam seluruh makhluk hidup di dalam lautan ini semakin memuncak Mereka merasakan hawa panas yang luar biasa di dalam laut Hawa panas yang menjalar dari bumi ke dasar samudera Karena tak tertahankan lagi, akhirnya penghuni lautan menjadi buas dan mereka saling terjang dan saling bunuh Keguncangan di bumi membawa akibat yang amat fatal sekali terhadap lautan Laksaan jiwa melaya NG kabur akibat baku bunuh di dasar laut dan hal inilah yang membuat Hai Leong Ong marah besar Akibatnya, Hai Leong Ong kini muncul dan dibuatnya lautan mendidih Diciptakannya ombak-ombak membukit sebesar gunung, dan diserangnya pantai daratan Ombak mengamuk, badai mengamuk dan dihajarnya bumi habis-habisan Tentu saja para nelayan kelabakan Mereka sama sekali tidak menyangka akan sedemikian hebat kemurkaan dewa laut itu Badai yang tadi berada di tengah samudera kini melanda pantai Gelombang air pasang dan angin topan membuat gubuk-gubuk bobrok milik para nelayan hancur berantakan Robohnya gubuk-gubuk ini diikuti oleh pekek kekagetan pemiliknya Akan tetapi pekek ini segera lenyap bersama orangnya karena gelombang dasyat yang datang itu menyeret segala sesuatunya ke tengah laut Menurut catatan yang diperoleh, badai kali ini akibat amukan dewa naga itu telah menelan 103 buah perkampungan nelayan di pinggir pantai dan 567 jiwa manusia dinyatakan hilang Sungguh amat dasyat dan mengerikan Akan tetapi memang demikianlah kenyataannya kalau badai mengamuk di tengah laut Dan mengenai keguncangan bumi yang membuat kemarahan Hai Leong Ong karena di dasar laut lalu terjadi saling bunuh sesama penghuni Seperti menurut kepercayaan para nelayan, benar dan tidaknya pandangan mereka itu adalah terserah para pembaca masing-masing Yang jelas, pada waktu itu memang bumi Tiongkok dilanda keguncangan Dan inilah mungkin yang membuat hawa panas dari bumi menjalar ke tempat tinggal Seng Dewa Laut itu Bagaimana awal kejadiannya? Bukan lain karena perginya Yap Goanswe, General Yap, dari Istana Kerajaan Yueh Inilah yang membuat Tiongkok terguncang Kepergian General yang gagah perkasa itu membuat kedudukan Istana menjadi lemah dan ketika bala tentara Kerajaan Wu datang menyerbu Hancurlah Kerajaan Yueh Dan inilah yang mengejutkan Kerajaan-Kerajaan lain yang pada waktu itu memang banyak terdapat di daratan Tiongkok Bagi para pembaca yang telah membaca cerita hancurnya sebuah kerajaan Tentu mengetahui betapa General Yap adalah seorang pemuda yang gagah perkasa Seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi karena General itu bukan lain adalah murid tunggal dari Malaikat Gurun Takla Atau ada juga yang menyebutnya Malaikat Guru Neraka Kepandayan General Muda itu amat dasyat Apalagi setelah gurunya menurunkan sebuah ilmu silat yang baru saja diciptakan oleh tokoh besar itu Ilmu silat yang dinamakan Lui Kong Chiang Hoat Ilmu silat petir General Yap adalah seorang yang amat ditakuti lawan dan banyak datuk-datuk sesat roboh binasa di tangan General Yang gagah perkasa ini Di antaranya adalah Ang Ilmo, Iblis Jubah Merah Seorang datuk sesat yang memiliki kepandayan seperti Iblis sendiri dan yang juga menguasai ilmu sihir Ang Ilmo adalah seorang tokoh luar biasa Dalam pertandingan yang menegangkan di antara datuk sesat itu melawan Yap Goanswe, hampir-hampir saja pemuda ini kalah Akan tetapi setelah General itu mengeluarkan ilmunya yang mujijat, yaitu Lui Kong Chiang Hoat Manusia Iblis itu berhasil dibinasakan Semuanya ini telah diceritakan dengan jelas di dalam Hancurnya sebuah kerajaan, dan bagi para pembaca yang mungkin belum sempat membacanya, kami persilahkan untuk menikmatinya Memang General Muda itu hebat Ini diakui oleh semua orang Dan bukan hanya kepandayan General ini saja yang dikagumi orang Akan tetapi juga ketampanannya terkenal di mana-mana, terutama di kerajaan Yueh sendiri di mana General itu berada Hampir semua wanita cantik memujanya Hampir semua wanita cantik merindukannya Akan tetapi, General Muda itu dingin-dingin saja Dan ini membuat para wanita menjadi gemas Mereka bersaing dan berlomba dalam kera mereka sendiri Akan tetapi selama itu belum juga ada seorang pun wanita yang berhasil merobohkan hati General Muda yang diumpamakan seperti batu es di gunung salju ini Bahkan, walaupun hal ini diketahui secara diam-diam dan dirahasiakan Banyak di antara selir seng baginda sendiri jatuh cinta Mereka tergila-gila terhadap General Muda itu Dan banyak di antaranya mencoba memikat dan merayu pemuda itu dengan sikap dan kera mereka Akan tetapi tidak ada satu pun yang berhasil Hati pemuda itu benar-benar seperti sebalok es saja Dingin dan acuh tak acuh Dan seperti yang telah diceritakan di dalam hancurnya Sebuah kerajaan, ada seorang wanita cantik, seorang gadis jelita bernama Lilan Keponakan dari Litaikam telah merayu General Muda itu sedemikian hebatnya Yaitu sampai membuka semua pakaian yang menempel di tubuhnya untuk menjatuhkan hati General Muda itu Namun sama sekali gagal Bahkan terjadi percecokan yang sengit di antara mereka dan diawali dengan peristiwa inilah Maka diam-diam Litaikam lalu bersekutu dengan musuh Merobohkan kerajaan Yueh untuk membalas dendam sakit hatinya Semuanya ini telah diceritakan di dalam kisah yang lalu dan agaknya kami tidak perlu lagi memperpanjangnya Akan tetapi yang perlu diperpanjang di sini adalah ekor dari semua sebab-sebab itu Yap Goanswe adalah seorang General Muda yang mendapat nama harum Baik di kalangan pembesar sipil, pembesar militer maupun di kalangan wanitanya Terkenal sebagai pemuda gagah perkasa dan luar biasa beraninya General ini berani menentang apa saja asal dia merasa bahwa dia berada di pihak yang benar Dan keberaniannya yang luar biasa ini malah membuat suatu kejutan di antara para perwira dan pembesar istana Karena pemuda itu pada suatu hari berani menentang dan memprotes keputusan Raja Junjungan mereka sendiri Seperti diketahui, selain merupakan General Muda yang gagah perkasa Juga pemuda ini terkenal sebagai laki-laki yang dingin terhadap wanita Alim dalam arti kata jarang bergaul dengan wanita Oleh sebab itu, betapa menggemparkan kalangan istana dan rakyat ketika terdengar berita bahwa General Muda itu ternyata tertangkap basah ketika sedang bermain cinta dengan salah seorang selir tersayang seri baginda yang bernama Bue Eli Tentu saja kejadian ini amat menghebohkan Istana menjadi gempar dan rakyat terkejut bukan main Mula-mula mereka tidak percaya dan menganggap bahwa berita itu hanya kabar bohong dan fitnah belaka Banyak diantara mereka bahkan diam-diam mencari siapa biang keladi pelempar fitnah ini untuk ditangkap dan dihajar Akan tetapi mereka kembali terkejut bukan main ketika mengetahui bahwa biang keladi yang mereka anggap pelempar fitnah itu bukan lain malah seri baginda sendiri Bagaimana mereka berani menangkap dan menghajar Raja Muda Yunchang Dan mulailah terjadi kegoncangan di sana-sini Terjadi tanda tanya besar di kalangan pembesar istana dan penduduk Mereka sudah cukup mengenalkan watak General Muda itu Tahu akan sepak terjangnya yang gagah perkasa dan jujur Kalau saja bukan seri baginda sendiri yang melontarkan tuduhan itu Yang mengatakan bahwa beliau melihat dengan metu kepala sendiri betapa General mudanya yang dihormati dan dikagumi itu berada di atas pembaringan bersama selirnya dalam keadaan telanjang bulat Tentu orang-orang ini akan mengamuk dan mungkin juga membunuh si pelempar berita angin Akan tetapi yang bilang begitu adalah justeru seri baginda Orang yang bersangkutan sendiri Apa yang harus mereka katakan? Paling-paling mereka hanya bisa menanti kelanjutan peristiwa itu dengan hati tegang Menurut seri baginda, ketika kepergok keraja, General Muda itu lalu melarikan diri Hanya tinggal selir itu sendiri yang menggigil di atas pembaringan Dan sementara orang-orang menunggu kejadian berikutnya dengan hati was-was Eh tiba-tiba Sajayap Goanswe yang tadinya menghilang itu datang kembali ke istana Langkahnya tenang-tenang saja, wajahnya juga biasa saja, seperti seseorang yang merasa tidak berdosa Dan begitu General Muda itu berhadapan dengan seri baginda, hal yang menegangkan hati pun terjadilah Raja Muda Yun Changkontan memerintahkan General Muda itu ditangkap dan dijatuhi hukuman mati Tentu saja pemuda itu terkejut Dia mohon penjelasan akan sikap Raja, akan tetapi seri baginda Yang murka memberondongnya dengan maki-makian dan tuduhan Yap Goanswe mulai naik darah, apalagi ketika tuduhan yang dilontarkan ke mukanya itu dilemparkan oleh Raja dengan amat kejam Juga dihadapan banyak hadirin Terasa seperti kotoran busuk yang mengenai mukanya, meresap dan memasuki hidung dan urat-urat syarafnya Namun General Muda ini masih berusaha menekan kemarahannya Dia tetap bersikap hormat sampai akhirnya kesabaran pemuda ini habis dan lenyap Raja terlalu keji dan dia tidak diberi kesempatan memeladiri Raja hanya mau menangnya sendiri saja Pangkatnya dinyatakan dicabut dan pemuda ini yang sebenarnya juga bukan seorang pemuda yang gila kedudukan Dengan rela meletakkan jabatannya sebagai General Akan tetapi ketika Raja hendak menghukumnya mati dan tetap dengan keputusannya itu Mulailah General Muda ini berontak Dia memprotes sikap Raja, menentang dan mengemukakan alasan-alasan kuat Antara lain bahwa jika dia benar-benar telah melakukan perbuatan terkutuk itu Tidak mungkin pada hari itu dia berani menghadap Raja dan memasuki istana Tentu ada rahasia tersembunyi di dalam peristiwa ini Dia berjanji untuk mencari siapa pelempar pangkal celaka ini Akan tetapi Raja tetap ngotot Sri Baginda terlampau dikuasai emosi dan mati gelap Dia tetap hendak menghukum mati General Muda itu dan Perintahnya tidak dapat ditarik kembali Keputusan tetap keputusan Marahlah Yap Goanswe Keberanian yang sudah menjadi dasar wataknya Keadilan yang sudah menjadi dasar kebenarannya Meledaklah keluar Istana dibuatnya heboh Bukan dengan amukannya Melainkan dengan keputusan yang keluar dari mulutnya Akibat kekecewaan yang sangat melihat sikap Raja Melihat betapa Sri Baginda tetap berkepala batu Dan tidak dapat dilunakan dengan care apapun Bangkitlah kemarahan pemuda gagah perkasa ini Dia berontak terhadap keputusan Raja Tidak sudi dihukum mati tanpa dosa Dan ucapan yang menghebohkan dari mulut pemuda itu adalah Bahwa sejak detik itu juga dia menyatakan diri Bukan lagi sebagai rakyat atau hamba Raja Melainkan sebagai seorang manusia yang bebas merdeka di alam yang bebas pula Keputusan dibalas keputusan Inilah yang hebat dan luar biasa sekali General itu memang amat terkenal Baik kegagahan maupun keberaniannya Akan tetapi sungguh mereka tidak mengira seujung rambut pun bahwa General muda itu berani mengeluarkan kata-kata yang seperti itu Istana geger Semua hadirin tertegun Wajah mereka pucat dan semua mat memandang terbelalak ke arah pemuda itu Belum pernah mereka mendengar dan melihat peristiwa yang seperti ini Akan tetapi semuanya telah terjadi dan mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh pemuda itu akan dipegangnya teguh sampai mati Mereka tahu dengan baik akan hal ini Namun, apa yang dapat mereka lakukan? Nasi telah menjadi bubur, tidak dapat dirobah lagi Sri Baginda sendiri yang melihat kekerasan dan kemarahan general mudanya juga tertegun Raja dapat melihat kesungguhan yang meyakinkan di wajah pemuda itu Hatinya berdetak kencang Mulailah terdapat keraguan-keraguan dalam sikapnya Dia juga mengenal baik watak general mudanya ini Seorang yang jujur, gagah perkasa dan pantai NG membohong untuk tindakan-tindakan yang dirasanya benar Akan tetapi, masa matanya sendiri dapat membohonginya Sri Baginda terhenyak di atas singgah sananya, tidak tahu harus bersikap bagaimana Dia dan orang-orang lainnya hanya dapat memandang dengan bengong ketika tiba-tiba tubuh Yap Goanswe bergerak Cepat sekali gerakannya, seperti burung terbang dan tahu-tahu Bweli yang berada di sisi Raja disambar dan dibawa lari Karena di dalam hati para hadirin telah terdapat kebimbangan setelah melihat sikap dan men Dengarkan alasan-alasan yang tadi dikemukakan oleh pemuda itu Maka tiada seorang pun yang mencegah kepergian bekas general muda ini Mereka seperti orang kena sihir, berdiri mematung dan hanya mati mereka saja yang mengikuti gerakan pemuda itu tanpa berkedip Seorang general yang gagah perkasa dan dapat diandalkan telah pergi meninggalkan mereka semua Pergi dengan membawa noda hitam yang melekat di tubuhnya Noda berupa tuduhan berjina yang amat menusuk jiwa dan hati sanubarinya Dan mereka pun gelisahlah Kepergian pemuda itu sebenarnya amat menguncangkan kedudukan mereka Musuh dari kerajaanmu sedang menantikan kesempatannya Dan hanya Yap Goanswe seoranglah yang dapat menanggulangi mereka Akan tetapi kini orang yang amat mereka gantungi itu pergi dan telah memutuskan hubungannya dengan istana Kepada siapa lagi mereka berharap? Tidak ada Dan kegelisahan mereka menjadi kenyataan Apa yang mereka cemaskan terjadilah Begitu Yap Goanswe pergi, datanglah gelombang serangan musuh dari negara Wu yang dipimpin oleh Wu Semtai Chiangkun Istana gempar dan seluruh penduduk kalut Yueh terpaksa mengakui kekuatan lawan dan jatuhlah istana di tangan musuh Kerajaan Yueh Hancur dan Wu yang menang dalam peperangan ini Menduduki kerajaan mereka Bahkan lalu memindahkan kota rajanya di Sochow Semuanya ini telah diceritakan dalam jilid terakhir DI dalam kisah hancurnya sebuah kerajaan Penulis memaparkannya secara ringkas di sini untuk mengikuti cerita selanjutnya yang berekor panjang Jatuhnya Yueh sungguh amat menggemparkan Akan tetapi yang lebih menggemparkan lagi adalah berita di luaran bahwa Yap Goanswe telah bermain gila dengan seorang selir seribah ginda Sungguh berita yang mereka dengar ini amat mengejutkan Di luar dugaan dan perkiraan Dan seperti biasa kehidupan manusia, ada yang menyambut berita ini dengan ketawa bergelak dan ada pula yang menyambut dengan alis dikerutkan Manusia hidup pasti mempunyai musuh di samping sahabat Maka tidaklah mengherankan bahwa fitnah yang menimpa diri pemuda itu disambut dengan dua tanggapan Ada yang senang dan ada yang sedih Akan tetapi, benarkah berita ini? Benarkah bahwa pemuda yang gagah perkasa itu melakukan perbuatan yang demikian hina dan memalukan? Tidak Inilah jawabannya yang pasti Seperti kita ketahui dalam cerita yang lalu, pemuda itu sekarang terkena fitnah Fitnah keci yang timbul dari siasat licik musuh-musuhnya, yaitu Wulsem Taciangkun dan Pau Kwei, itu iblis kecil murid Angi Lomo Sebenarnya Pau Kwei lah yang melakukan hal itu, bukan Yap Goan Suwe Pemuda ini telah mewarisi hampir semua kepandayan gurunya, termasuk ilmu sihirnya Dan dengan ilmu sihirnya inilah pemuda ini merubah dirinya menjadi Yap Goan Suwe ketika merayu Buwe Ali Inilah pangkal celaka bagi Yap Bukong Inilah pangkal celaka pula bagi kerajaan Yueh yang termakan siasat busuk itu Raja terkecoh, Buwe Ali terkecoh, dan semua orang juga terkecoh Siasat yang dikerjakan oleh orang-orang ini memang hebat sekali Akibatnya luar biasa kejinya Selain membuat bentrokan langsung antara Raja Muda Yunchang dengan pemuda itu Juga seluruh dunia telah mempunyai gambaran buruk terhadap Bukong Gambaran berupa pemuda hidung belang dan pemogoran Sungguh tepat kalau dikatakan orang bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan Akan tetapi semuanya telah terjadi dan tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia jahat ini Selain Wulsem Taciangkun bersama Pau Kwei Dan dendam mereka sedikit banyak telah terbalaskan dengan melihat penderitaan batin bekas general muda itu Akan tetapi empat orang ini lupakan kekuasaan yang maha agung Mereka mengira bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia itu Tidak ada orang lain yang tahu selain mereka berempat Benarkah? Sesungguhnya tidaklah demikian Kekuasaan dan kehebatan yang maha agung adalah di luar jangkauan otak manusia Apalagi manusia yang batinnya dipenuhi oleh hawa nafsu duniawi dan kotor Masih ada seorang manusia lain yang dapat mengetahui itu Masih ada seorang manusia lain yang akan dapat memecahkan kejahatan ini dengan pengetahuannya Dan orang itu adalah Anda Ikuti saja jalannya cerita Yang jelas, hawa busuk berupa fitnah keji yang dilemparkan ke muka Yap Bukong Membawa hal-hal hebat bagi pemuda itu sendiri Gurunya, manusia sakti dari gurun neraka kini keluar dari tempat tinggalnya untuk mencari murid tunggalnya ini Dia hendak mencari pemuda itu untuk diambil keputusannya yaitu dibunuh atau dibebaskan Betapa hebat dan mengerikan kalau hal ini terjadi Malaikat dari gurun neraka ini memang marah sekali ketika dia mendengar berita itu Mukanya serasa ditampar dan hampir-hampir dia tidak mempercayai telinganya sendiri Akan tetapi tokoh Besar ini bukanlah seorang manusia yang mudah menurutkan hawa nafsu Dia hendak menemui dulu muridnya itu, dimintai keterangan sejelas-jelasnya Baru setelah itu dia tahu harus bersikap bagaimana Perbuatan murid akan melengket di kulit guru, demikian peribahasa kuno mengatakan Oleh sebab itu, perbuatan yang baik akan mengangkat nama guru sebaliknya perbuatan buruk Sama dengan menempelkan tahi di kulit guru, menempelkan kotoran-kotoran yang menjijikan yang dapat membuat nama guru cemar Di samping itu semua, hawa busuk berupa fitnah keji ini juga mempengaruhi getaran-getaran bumi Pikiran-pikiran suci yang keluar dari orang-orang berbatin bersih dan yang biasanya mencari sasaran untuk hinggap di dasar batin manusia lain yang tepat, ikut terganggu Dan inilah agaknya yang menurut ketahilan para nelayan di pantai laut Tung Hai, mengapa Dewa Hai Liong Ong marah besar Getaran-getaran bumi yang menjadi kacau membuat pula getaran gelombang di dalam laut tidak teratur Terjadi benturan dan gesekan antar gelombang-gelombang radiasi ini, gesekan-gesekan yang semakin menghebat sehingga menimbulkan panas Dan hawa panas akibat fitnah keji itulah yang membuat segala makhluk hidup di dasar laut menjadi Gerah dan terjadi saling bunuh di antara mereka untuk melepaskan kegelisahan yang tanpa dasar ini Akibatnya, Dewa Hai Liong Ong yang melihat anak buahnya saling bunuh gara-gara hawa busuk yang menjelar dari bumi, bangkit kemarahannya Dewa ini murka dan dibuatnya seluruh lautan Tung Hai bergerak Diciptakannya badai yang paling dasyat Diamuknya bumi dan seluruh isinya Dihancur leburkannya mereka semua itu untuk membalas kejahatan manusia yang ekornya mempengaruhi isi samudera Dan seperti telah diceritakan di bagian depan, betapa badai yang amat hebat sedang terjadi di seluruh pantai Tung Hai Dusun Kilibun yang merupakan perkampungan nelayan miskin, dihajar habis-habisan oleh bala tentara Hai Liong Ong ini Ombak bergulung-gulung, panjang dan mengerikan sekali, seperti lidah siluman laut yang hendak mencaplok semua benda-benda yang ada di depannya Seorang kakek tua menjerit-jerit ketakutan Rumahnya yang ringkih disambar ombak membukit dan ketika ombak itu kembali ke tengah Dilihatnya rumahnya yang bobrok itu lenyap di dasar samudera Kakek ini terbelalak, matanya tidak berkedip dan tiba-tiba dia meraung panjang Sweeji, sweeji, kesini kau Dan kakek itu menjerit sambil berlari ke tengah laut Dia melihat betapa kepala seorang anak laki-laki berumur kurang lebih 10 tahun muncul di tengah-tengah gelombang dasyat, tangannya menggapai-gapai dan terdengar teriakan sayup sampai dari anak laki-laki itu Dia adalah cucu kakek ini, akan tetapi, bagaimana orang tua ini hendak menolong cucunya yang berada dalam bahaya? Begitu dia berlari ke tengah laut sambil berteriak-teriak, ombak menggunung menyambarnya Selap seketika kakek itu lenyap ke dalam gulungan ombak, terbawa ke tengah dan ketika dia mencoba berenang melawan kekuatan arus salam ini, usaha kakek malang itu sia-sia Ombak menggulungnya dan setiap kali kakek ini mencoba untuk munculkan kepalanya dari permukaan air, gelombang lautan yang mengganas menelannya kembali Kakek dan cucunya ini saling berteriak, hilang timbul di tengah-tengah ombak sampai akhirnya mereka terpaksa menghentikan jeritan mereka ketika ombak memukulkan kakek dan cucunya ini ke tebing karang Pras, prok, dua orang anak beranak ini tidak sempat menjerit lagi Kepala si kakek hancur ketika membentur batu karang, sedangkan cucunya yang dipanggil Sweeji juga rewas dengan tengkorak pecah Akan tetapi Dewa Hai Leongong masih murka Walaupun telah mendapatkan dua orang korban, Dewa itu masih belum puas Lima buah gubuk nelayan yang berada di timur juga disambarnya Karena para nelayan tadinya sama sekali tidak mengira bahwa akan terjadi badai sehebat itu, mereka sama sekali tidak bersiap sedia Tau-tau lima buah keluarga nelayan ini berteriak dan menjerit kalang kabut ketika ombak laut menghantam roboh gubuk-gubuk itu Biar Ombak menghantam dasyat dan lima buah gubuk itu ambiar berantakan Para penghuninya terlempar dan terseret gelombang Seorang ibu muda yang kebetulan sedang menyusui bayinya melolong panjang Dia berikut bayinya hanyut cepat ke tengah ombak Wanita muda ini menjerit-jerit dengan muka pucat dan mencoba berenang dengan satu tangan karena tangan yang lain mendekap bayinya kerat-erat Namun, bagaimana ia berhasil? Sedangkan yang mencoba menyelamatkan diri dengan kedua tangan saja sukar, apalagi hanya mengandalkan sebelah tangan Maka begitu ombak datang kembali menyambar, wanita ini tertahan jeritannya di tengah jalan Tubuhnya tertutup gelombang sebesar bukit dan bayi dipelukannya meronta-ronta tak dapat bernapas Istriku, tahan nafas, selamatkan anak kita Seorang laki-laki berteriak Dia adalah suami wanita muda itu, ayah si bayi yang kini berada di cengkeraman melemaut Nelayan muda ini pun tadi juga terlempar dan terseret hanyut dan dia melihat bencana yang menimpa istrinya Akan tetapi teriakannya hilang lenyap digulung oleh bergemuruhnya badai dan suara bergelorannya ombak yang mengganas Melihat betapa istrinya lenyap di sebelah kanannya, laki-laki ini pucat mukanya Hasrat yang kuat untuk menolong istri terutama menyelamatkan nyawa anaknya timbul Dia adalah nelayan muda yang pandai berenang Oleh sebab itu nelayan ini tidak mau membuang-buang waktu Ketika ombak kembali membelitnya, laki-laki ini berteriak marah Ombak keparat, jangan ganggu istri dan anakku dan ditamparnya ombak terbuih itu Pretombak yang tertampar telapak tangannya pecah dan laki-laki ini tiba-tiba memutar pinggangnya Dengan gerakan yang luar biasa sekali nelayan ini berpusing di dalam air Maju berenang dengan kera berputaran menuju ke tempat di mana istri dan anaknya tadi lenyap Inilah gaya renang yang disebut telentang seperti kitiran memanjang Dengan gerakan luar biasa sekali nelayan muda ini berhasil menyusup-nyusup di tengah-tengahan taman ombak Dan tak lama kemudian, dia sampai di tempat itu Dilihatnya benda hitam panjang bergerak-gerak Rambut istrinya Cepat nelayan ini meraih dan ditariknya rambut itu Sebuah kepala terangkat dan benar saja Istrinya memandangnya dengan metu, terbelalak dan wajah sepucat mayat Lestriku, suamiku Dua orang ini saling berteriak dengan suara parau dan keduanya saling sambar Ketika ombak kembali menggulung mereka, ibu muda itu mengeluh panjang Hei liong ong, selamatkan anakku ah Selamatkan anakku Lestriku, diamlah, diamlah, aku akan Menyelamatkan kalian Hupseng suami tiba-tiba menghilang Wanita itu terkejut, akan tetapi dia menjadi girang ketika merasa tubuhnya terangkat naik dan bayinya juga ikut terangkat Namun dia tidak boleh berayal-ayal lagi Merasa betapa dari bawah suaminya melakukan dorongan ke arah pantai Ibu muda ini lalu mengerahkan kekuatannya Yang hampir habis untuk berenang dengan sebelah tangan, menuju ke pantai berpasir Terjadilah pemandangan yang mengharukan di sini, pemandangan dari perjuangan anak manusia untuk menyelamatkan nyawa mereka Dengan susah payah, disertai bantuan ombak yang menghempas ke daratan, suami ini berhasil menolong istri dan anaknya Ibu muda itu terengah-engah, cepat berlari sambil mendekap anaknya Dia tidak merasa kelainan pada bayinya Tidak merasa betapa bayinya kini sudah tidak bergerak-gerak lagi Dan baru wanita ini terpekek kaget ketika dia hendak menyusui bayinya Dia melihat betapa wajah bayinya menjadi hijau kebiruan dan sudah tidak bernafas lagi Gulungan ombak yang tadi menutup tubuh mereka ternyata juga telah menutup nafas anaknya Suamiku wanita ini berteriak dan tiba-tiba Matanya terbelalak Suaminya, yang tadi dilihatnya berada di pantai dalam keadaan lemas lunglai Kini kembali terbawa dan disambar ombak menuju ke tengah lautan Suamiku wanita ini kembali menjerit histeris Dan matanya tiba-tiba meliar Kematian bayinya membuat syok di dalam batinnya Dan kini melihat betapa suaminya tak berdaya dan hanyut di telan ombak Hanya tampak sepuluh buah jari-jari tangan Yang terbuka kaku seperti melambai atau mengucapkan salam perpisahan terakhir Padanya, wanita ini tiba-tiba menjadi seperti gila Dia berteriak-teriak, menjerit-jerit dan sambil masih memondong bayinya yang mati Wanita ini menyongsong gulungan ombak laut seperti orang tidak waras Sekali gelombang datang, wanita ini lenyap Dan karena kali ini wanita itu tidak melawan Tubuhnya tergulung ombak dan tidak muncul lagi untuk kedua kalinya Dewa Hai Leong Ong kembali telah menelan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri muda belia berikut bayi mereka Siapa yang dapat menolong? Tidak ada Semuanya dalam keadaan panik, semuanya dalam keadaan bingung dan ketakutan Siapa yang akan memperhatikan nasib suami istri atau kakek beserta cucunya tadi? Juga tidak ada Badai terlampau hebat kali ini Belum pernah lautung Hai diamut badai seperti itu Dan ini semua adalah karena ulah manusia-manusia juga Ulah manusia-manusia sesat dan biadab yang membuat kemarahan Hai Leong Ong timbul Demikian menurut kepercayaan penduduk pantai Mereka tidak tahu sebab apa Hai Leong Ong mengamuk sedemikian dasyatnya, sedemikian buasnya sehingga dalam Marahnya Dewa Laut itu tidak kenal ampun Mereka tidak tahu bahwa di bumi telah terjadi sebuah kejahatan besar dan kekotoran pikiran yang luar biasa Yaitu fitnahan yang dijatuhkan terhadap Yap Goan Suwe Semua orang berlari-lari menyelamatkan diri Mereka meninggalkan gubuk dan harta-harta benda mereka yang sebenarnya tidaklah begitu berharga Juga karena sebagian besar gubuk para nelayan yang berada di dusun Kilibun dan dusun-dusun lainnya sudah tidak dapat ditemukan lagi karena lenyap di telan anak buah Hai Leong Ong Untuk apa kembali? Tanda tanya Mencari mati Tentu saja mereka tidak mau Ombak masih bergulung-gulung dengan amat buasnya dan Laut Tung Hai mendidih Gelombang lautan setinggi Bukit Tanakan dan seperti telah disebutkan di muka badai yang luar biasa ini telah melenyapkan 103 buah perkampungan nelayan Sungguh luar biasa Dan hujan lebat sementara itu masih turun dengan amat gerasnya Petir saling sambar merupakan lidah-lidah api yang panjang di angkasa dan mereka ini seakan-akan berlumba dengan lidah-lidah ombak di atas Laut Tung Hai Siapa tidak akan merasa seram berada dalam keadaan seperti ini? Maka amatlah mengherankan bahwa ketika semua orang berlari-larian menyelamatkan diri dari terjangan ombak membukit yang datang menyambar perkampungan kaum nelayan ini Dari dalam sebuah hutan kecil muncul dua orang laki-laki dan wanita menuju ke tempat kegaduhan itu Pakaian mereka basah kuyuk tersiram hujan, begitu pula wajah mereka, bahkan rambut si wanita terlepas dari sanggulnya dan awut-awutan seperti orang gila Siapakah dua orang yang aneh itu? Inilah dia orang-orang yang tadi namanya telah kita singgung sebelumnya Orang yang menjadi pangkal dari cerita ini karena mereka itu bukan lain adalah Yap Goanswe dan Bue Eli Itu general muda yang membawa noda hitam di tubuhnya akibat fitnah keji dari musuh-musuhnya Inilah dia orangnya inilah dia pemuda gagah perkasa yang terkenal dan menggegerkan itu Seperti tadi telah disebutkan, pemuda luar biasa ini membawa lari Bue Eli dari istana dengan kemarahan yang menggelegak di dalam dada Wanita itu telah membuat wajahnya tercoreng, namanya rusak di binasa dan dia harus membalas kekejian dan kejahatan wanita siluman ini Tekadnya telah bulat, yaitu dia hendak mengompres wanita ini untuk mengakui Semua kejahatannya, mengakui semua kekejamannya yang dijatuhkan terhadap dirinya Akan tetapi bukong menghadapi rasa penasaran yang semakin menghebat Betapapun dia mengancam, betapapun dia menyiksa Bue Eli tetap tidak menyangka akan apa yang telah terjadi di antara mereka berdua Wanita itu sambil menangis terseduh-seduh bahkan memakinya pengecut Memakinya sebagai pemuda yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab Tentu saja bekas general muda itu menjadi semakin naik darah Mukanya menjadi gelap dan hampir saja tangannya bergerak melayang ke arah kepala Bue Eli Matanya mendelik dan sinarnya mencorong menakutkan ketika dia memandang wanita itu Akan tetapi pemuda ini sungguh terkejut melihat sikap yang diperlihatkan oleh Bue Eli Wanita itu dengan sinar matu berapi bangkit berdiri dan bahkan menudingkan telunjuknya yang runcing ke hidungnya Berkata dengan suara tajam menantang, air matanya mengucur deras dan kata-katanya terdengar jelas satu persatu Yap Goanswe, mengapa tanganmu tidak jadi kau gerakan? Bukankah kau hendak memukul pecah kepalaku? Nih, bukulah, apakah kau kira aku takut? Aku rela mati di dalam tanganmu, pemuda perayu Yang tidak bertanggung jawab Aku rela meninggalkan dunia yang kotor ini sebagai penebus dosaku Kalau dulu-dulu aku tahu atakmu yang demikian pengecut Tentu aku tidak sudi kau rayu Cih, kau pemuda yang tidak mempunyai harga diri Tidak memiliki kejantanan seperti apa yang tadinya ku kira Mau bunuh? Bunuhlah Siapa takut mati dan wanita cantik ini melangkah maju sambil menyodorkan kepalanya untuk dipukul pecah Sejenak pemuda itu tertegun Wanita ini berkali-kali mengatakan dia pengecut tidak tahu malu Dia dikatakan pemuda yang berani berbuat namun tak berani bertanggung jawab Tidak punya nyali untuk mengakui atas apa yang telah mereka perbuat malam itu Walau Yap Bukong telah menotoknya untuk memaksa B.E.L.I. mengakui bahwa wanita itu telah berbohong untuk merusak namanya Namun wanita itu tetap bersikukuh bahwa hal itu benar terjadi dan bahkan memaki-makinya sebagai lelaki yang tidak punya nyali dan tidak bertanggung jawab Walau Yap Bukong telah mencoba segala care untuk memaksa wanita itu mengakui bahwa hal itu bohong Namun hebatnya, belum pernah satu kalipun juga B.E.L.I. mengeluh Wanita ini menepati janjinya, yaitu tidak akan minta-minta ampun dan membiarkan dirinya disiksa oleh pemuda itu yang menghendakinya mati tidak hidup pun juga tidak Tentu saja apa yang diperlihatkan oleh wanita ini mulai menyentuh kesadaran pemuda itu Bukong seakan-akan mulai sadar dari nafsu dendamnya, perlahan-lahan membangkitkannya dari alam nafsu yang menenggelamkannya Melihat kesungguhan yang meyakinkan dari wanita itu, mulailah Bukong dilanda tandatanya besar Tidak mungkin wanita itu berbohong Ini jelas sekali baginya dengan melihat sinar matu dan wajah wanita itu setiap kali mereka beradu pandang Dendam diam jantung pemuda ini tergetar kalau dia melihat tatapan mata B.E.L.I. Sinar mata wanita cantik yang disiksanya itu seperti bola api kecil yang tajam dan panas, penuh nafsu dendam dan sakit hati yang ditujukan kepadanya Hem, sungguh celaka Menurut patut, dialah yang seharusnya mendendam dan sakit hati terhadap wanita itu, bukannya wanita itu yang sakit hati dan dendam terhadapnya Maka, setelah berhari-hari dia menyiksa wanita itu tanpa hasil dan kini bahkan di dalam dirinya mulai terdapat kepercayaan akan kebenaran ucapan wanita itu Kepercayaan bahwa wanita itu memang tidak membohong dengan pengakuannya walaupun dia sendiri pun juga merasa yakin bahwa dia tidaklah melakukan perjinaan dengan wanita ini Kesadaran akan sesuatu yang tidak beres dan ganjil mulai membuka pikiran pemuda itu Dia mulai merasakan bahwa ada apa-apa dibalik semua ini Dia merasa bahwa dia tidak bohong, dan kini dia pun percaya bahwa Bweli pun juga tidak bohong Kalau begitu, tentu ada pihak ketiga yang mendalangi peristiwa ini Pihak ketiga yang membohong Dan begitu pikiran atau dugaan ini datang, bukong melompat bangun Sepasang matanya bersinar-sinar dan jantungnya berdepak kencang Kalau benar seperti apa yang direkanya ini, betapa besar dosanya terhadap Bweli Dia telah menyiksa dan mengancam wanita itu sehingga Bweli mengalami penderitaan yang tidak sedikit Akan tetapi, bagaimana dia dapat membongkar rahasia ini? Bagaimana dia tahu siapakah pihak ketiga yang mungkin mendalangi peristiwa ini? Pikiran pemuda ini merenung jauh dan tiba-tiba dia tersentak kaget Kakek Voa Benar, dialah yang dapat diharapkan bukong berteriak girang dan menggaplok dahinya sendiri Terbayanglah di depannya wajah seorang kakek tua yang halus sikapnya dan amat ramah, murah senyum dan tawa itu Dan begitu teringat akan kakek ini, tubuhnya bergerak ke atas cabang dan sekali tangannya merenggut, tubuh Bweli telah dilepaskannya dari atas cabang itu Tergesa-gesa pemuda ini mengurut dan menotok sana-sini dan diam-diam hatinya khawatir juga melihat keadaan Bweli Wanita cantik ini telah berhari-hari mengalami siksaan dan penderitaan Tubuhnya kini kurus dan mukanya pucat Bukong merasa cemas melihat betapa setelah dia menotok sana-sini, belum juga wanita itu bergerak Membayangkan betapa wanita ini ternyata tidak bersalah, diam-diam hati pemuda ini tergetar dan timbul keharuan mendalam terhadap Bweli Oleh sebab itu pemuda ini lalu memperlunak sikapnya, tidak sekasar dan sekejam biasanya Setengah jam kemudian, setelah menanti dengan hati tegang, Bweli bergerak dan mengeluh Girang hati pemuda itu Girang karena wanita ini tidak sampai mati Bweli, kalau kau merasa lapar, makanlah Dia berkata dan meletakkan satu sisir pisang harum yang tadi dicarinya dalam hutan di muka wanita itu Bweli terbelalak, merintih dan bangkit duduk Ia melihat bahwa pemuda itu sudah membalikan tubuhnya dan melangkah pergi menjauhinya Tubuhnya terasa sakit-sakit semua dan teringat akan kekejaman pemuda itu Bangkitlah kemarahan wanita ini Kau hendak membunuhku, kenapa sekarang menyuruhku makan? Biarkanlah aku mati dan tak usah kau perdulikan aku Wanita ini menjawab ketus dan pisang di depannya itu disambar lalu dilemparkan ke arah pemuda itu dengan gerakan kasar Plok-plok-plok pisang-pisang itu berhamburan dan mengenai tubuh jendera muda itu Bukong membalikan tubuhnya dan Bweli tertegun Biasanya, selama berhari-hari ini ia melihat betapa sepasang mata pemuda itu menyorot ganas dan kejam, bahkan sikapnya juga kasar Akan tetapi kini ia melihat kelainan pada pemuda itu Ia melihat betapa sinar mata pemuda itu tampak redup dan wajahnya meskipun tetap muram akan tetapi tidak ada tanda-tanda kemarahan terhadap dirinya Bahkan pemuda itu menghela nafas dan berkata, Bweli, kalau kau tidak mau makan, terserah Akan tetapi jangan kau membuang-buang makanan Aku mencarinya dengan susah payah, mengapa kau buang begitu mudah? Suara pemuda itu terdengar penuh sesal, akan tetapi kata-katanya diucapkan dengan nada halus Tercenganglah wanita ini Tidak biasanya pemuda itu bersikap seganjil ini Ada apa gerangan? Apa yang tersembunyi di pikiran pemuda yang amat dibencinya ini? Hem, yap go answe Tidak perlu kau berpura-pura, tidak perlu kau bersikap manis dibuat-buat seperti ini Kau telah menyiksaku selama beberapa hari, hanya untuk mendengarkan sangkalanku belaka Kini setelah kau merasa tidak berhasil, ada siasat apalagi yang hendak kau jalankan katanya dengan suara dingin dan bwe Eli memandang penuh kemarahan terhadap pemuda itu Bukong tidak menjawab, hanya matanya menatap sepasang metal wanita itu dengan tajam penuh selidik Dua pasang metal beradu pandang, keduanya berbeda arti Kalau pandangan Bukong adalah pandangan metal untuk meyakinkan diri bahwa wanita itu benar-benar tidak berdosa dalam arti kata tidak memfitnahnya dengan fitnahan yang bukan-bukan Adalah sepasang metal wanita cantik itu penuh api kemarahan dan dendam yang ditahan-tahan Akhirnya pemuda itu yang mengalihkan pandangannya, tidak kuat melihat balasan Matthew yang demikian galak dan penuh kebencian Dia kini dapat merasakan dan mulai yakin bahwa memang telah terjadi sesuatu yang tidak beres di antara mereka Bahwa ada suatu rahasia tersembunyi di antara peristiwa yang dituduhkan orang kepadanya itu Yap Goanswe, kalau kau mau bunuh aku, lekas bunuhlah Atau kalau kau mau menyiksaku lagi Dengan lain kera Lekas lakukanlah Siapa takuti segala macam ancamanmu Atau mungkin kau ingin melihat aku membunuh diri sendiri? Kata-kata terakhir dari wanita itu membuat Bukong kaget Serentak dia mengangkat kepala dan berseru Jangan dan pemuda ini secepat kilat melompat maju Tangannya bergerak cepat dan sebelum Bue Eli sadar, tubuh wanita itu telah lemas tertotok Bue Eli kembali terbelalak Pancaran matanya membayangkan keheranan besar yang tak dapat disembunyikan Heran, Yap Goanswe, apa maumu? Apa maksudmu dengan mengatakan jangan tadi wanita ini mengejek? Apakah kau kira bahwa sekarang juga aku tidak dapat membunuh diri? Sekali aku menggigit lidahku sampai putus, nyawaku akan melayang Wajah pemuda ini pucat mendengar kata-kata itu dan dia malah seperti diingatkan Benar juga Dia memang hanya menotok lemas wanita ini Dan Bue Eli masih dapat membuktikan ancamannya tadi dengan menggigit putus lidahnya sendiri Oleh sebab itu, sebelum wanita itu melakukan ancamannya, pemuda ini menggerakkan jari tangannya dan menotok urat gagu di leher Bue Eli Tuk wanita itu mendelik marah dan hendak Memaki, akan tetapi lidahnya keluh, tak dapat digerakkan Dia mencoba merontah, akan tetapi tubuhnya lemas tak dapat digerakkan juga Dia hanya mendengar kata-kata pemuda itu yang diucapkan di dekat telinganya Bue Eli, jangan kau berpikiran gila Aku tidak akan menyiksamu sampai kita menjumpai seseorang Hanya dialah yang dapat menjelaskan semua keandahan ini Ketahuilah, bahwa di samping kau berkeras kepala dengan pengakuanmu itu Aku pun juga dapat berkeras kepala dengan pendirianku bahwa apa yang ditimpakan orang kepadaku adalah fitnah Aku sama sekali tidak pernah datang ke kamarmu Pada waktu itu aku sedang dirawat suhu karena sakit Oleh sebab itu, melihat kesungguhan sikapmu Dan melihat pula kenyataan bahwa bukanlah aku orangnya yang dulu datang ke kamarmu Walaupun mungkin saja orang itu mirip wajahnya dengan aku Timbul dugaanku bahwa kau salah melihat orang Yang jelas aku sama sekali tidak melakukan hal itu Pasti ada seseorang lain yang mungkin sengaja menyamar seperti aku untuk menimpakan kebusukan ini kepada aku Mendengar kata-kata yang panjang lebar ini sepasang mete indah itu terbelalak Wajah yang sudah agak pucat itu kini menjadi semakin pucat dan W.E. Lee juga diam-diam terkejut sekali Dia dapat juga menerima alasan pemuda ini Dan ia pun juga melihat betapa pemuda itu berkali-kali memaksanya mengaku Melihat betapa rasa penasaran yang hebat membayang di wajah bekas jenderal muda ini Akan tetapi, ahaha, tidak mungkin Masa ia salah melihat orang? Pada saat itu bukong memondong tubuh W.E. Lee karena ketika menotok tadi W.E. Lee roboh lemas Dan W.E. Lee yang dipondong oleh pemuda itu sedang mendengak ke atas, ke arah wajah pemuda itu Wanita ini dapat melihat jelas wajah tampan yang muram ini dari bawah dan tiba-tiba wanita ini terlonjak kaget Uhaha, ugah, ugah, ia mengeluarkan suara aneh dan tubuhnya menggelinjang kuat Bukong terkejut, memandang wanita itu Pemuda ini melihat betapa sepasang metabwe W.E. Lee terbuka lebar memandang wajahnya Menatap di bagian dagu sebelah bawah sambil meronta-ronta Tentu saja dia terkejut Apa yang hendak dilakukan wanita ini? Karena tidak bisa bicara akibat totokannya tadi, bukong cepat menggerakkan jari tangannya Dibebaskannya jalan darah toan guhia dan seketika wanita itu dapat bicara Goan suwe, lepaskan aku ah Lepaskan, lepaskan, wanita itu berteriak dan meronta-ronta Mau apa kau? Apa yang hendak kau lakukan bentaknya? Jangan banyak tanya, nanti ku jelaskan Sekarang lepaskan aku untuk melihat buktinya suara B.E. Lee terdengar gugup dan wanita ini terisak Berdebar jantung pemuda itu Dia tidak mengerti akan maksud kata-kata B.E. Lee namun mendengar betapa wanita ini agaknya memperoleh suatu bukti Maka dia pun tidak mau banyak cakap Dibebaskannya wanita itu dari totokan dan begitu merasa tubuhnya bebas B.E. Lee meloncat turun dan tergesa-gesa melangkah maju mendekati pemuda itu Dan pemuda itu karena tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita ini Tentu saja mundur-mundur ke belakang dengan sikap waspada Akan tetapi wanita ini terus mengejar dan bukong terpaksa membentak dengan suara berpengaruh B.E. Lee, mau apa kau? Aku hendak melihat dagumu Jawaban singkat ini mengejutkan jenderal muda itu Daguku tanyanya tanpa sadar Ya, dagumu B.E. Lee mengangguk dan tanpa banyak sungkan-sungkan lagi Wanita ini memegang dagu pemuda itu dan mendengarkan wajahnya dengan sentakan kasar Karena tercengang dengan ucapan wanita itu, bukong membiarkan saja Dia terkejut ketika kepalanya disentakan secara kasar dan hampir dia marah Tapi dia semakin terkejut karena mendengar B.E. Lee menjerit kecil dan memekik Goan suwe, di mana luka itu? Di mana kau sembunyikan? Bukong tercengang Luka? Luka apa? Dan kalau memangnya ada, mengapa mestiku sembunyikan? B.E. Lee, apa maksud kata-katamu ini? Mendengar kata-kata yang penuh keheranan ini, B.E. Lee malah pucat wajahnya Ia memandang wajah yang tampan dari jenderal yang gagah perkasa ini dan mulutnya berbisik Luka itu Ahaha, luka memanjang di dagu itu Bagaimana sekarang tidak kujumpai suaranya terdengar menggigil dan sepasang mata wanita ini terbelalak seperti matuk kelinci yang bertemu dengan seekor harimau buas Berdebar tegang hati pemuda itu Agaknya dari sinilah ia akan dapat membongkar fitnah ini Maka dengan muka tegang dia pun mencengkeram pundak B.E. Lee Lupa betapa tenaganya yang dikerahkan membuat wanita itu meringis sakit B.E. Lee, sungguh mati, aku tidak mengerti akan sikapmu ini Kau menyebut-nyebut luka, luka bagaimanakah yang kau maksudkan? Coba kau jelaskan dan barangkali saja kita dapat memecahkannya Sepasang mata indah akan tetapi basah itu menatap tajam Mula-mula sinarnya keras, akan tetapi melihat keheranan di wajah itu Juga melihat betapa luka di dagu yang merupakan bukti satu-satunya yang kini diingatnya Untuk membuka kebusukan pemuda ini ternyata tidak ada sama sekali Sinar mata B.E. Lee melunak dan akhirnya wanita ini mengeluh panjang Tian yang maha agung, iblis manakah yang menggodaku kali ini Wanita itu lalu menangis terisak-isak dan menjatuhkan dirinya berlutut Kenyataan ini sungguh diluar dugaan Kini teringatlah wanita ini akan segala-galanya Betapa dahulu ketika Yap Goanswe merayu dan mencumbunya Pada saat mereka kepulasan karena lelah Ia kebetulan terbangun dan melihat bahwa di dagu pria itu ada bekas-bekas luka memanjang Kalau saja ia tidak tidur bersama, sukar untuk melihatnya karena luka itu terdapat di bawah dagu Dan kini Yap Goanswe yang berada di dekatnya ini sama sekali tidak mempunyai luka itu Jadi, dengan kenyataan ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa orang yang dulu datang ke kamarnya itu jelas bukanlah Yap Goanswe yang ini Mungkin orang lain yang wajahnya mirip dengan jenderal muda itu, seperti yang tadi telah disinggung-singgung oleh pemuda ini Sampai di sini wajah Bweli menjadi pucat akan tetapi akhirnya berubah merah padam Terjadi konflik batin di dalam diri wanita ini Mula-mula, mengingat betapa dia telah berkasih mesra dengan jenderal muda yang luar biasa itu Hatinya diliputi kebanggaan bahwa ia telah berhasil merobohkan hati pemuda ini Meskipun ia telah disiksa dan diancam oleh jenderal muda itu untuk mengatakan bahwa itu semuanya adalah bohong dan fitnah belaka Ia tidak merasa sesakit seperti sekarang ini Memang ia akhirnya marah dan sakit hati terhadap perlakuan pemuda yang dianggapnya tidak bertanggung jawab itu Akan tetapi di dalam lubuk hatinya, rasa cinta kasih terhadap jenderal muda ini tidaklah lenyap Ia memang rela mati di tangan pemuda ini, pemuda yang telah dianggapnya sebagai suami sendiri Oleh sebab itu, jika ia mati di tangan Yap Goanswe, sama artinya dengan mati di tangan suami sendiri Meskipun pemuda itu telah berlaku sewenang-wenang terhadap dirinya Akan tetapi sekarang, ternyata agaknya bukan jenderal muda itulah yang melakukannya Ada pemuda lain yang mungkin wajahnya kebetulan mirip dengan pemuda ini saja Apalagi pada waktu pemuda itu dulu datang merayunya di kamar Penerangan kamar sebagian telah dipadamkan oleh pemuda itu sehingga ruangan menjadi redup dan samar-samar Oh haha, Tuhan B.E. Lee menjerit dan meraung Tangisnya meledak dan tubuhnya terguncang-guncang Hancur hatinya, kehancuran yang mengobarkan api dendam terhadap si pemuda laknat Akan tetapi di samping kehancuran hati ini, terdapat kepedihan besar bahwa ternyata jenderal muda yang gagah perkasa itu bukanlah orangnya yang melakukan perbuatan itu Kenyataan ini membuat hatinya tertusuk Kalau benar jenderal muda itu yang melakukannya, ia rela, rela sampai ke lubuk jiwa, bahkan rela pula apabila jenderal muda itu hendak merenggut nyawanya Akan tetapi kalau orang lain? Aku tidak sudi Tiba-tiba B.E. Lee memekik dan wanita ini meloncat bangun Bukong terperanjat dan tubuhnya siap melakukan penjagaan Dia melihat betapa wajah wanita cantik itu beringas, matanya membendul merah oleh tangis B.E. Lee, apanya yang tidak sudi? Apa maksudmu pemuda itu bertanya? B.E. Lee memandang, pandang matanya kosong, air matanya mengucur deras membasai pipinya yang pucat Go An Suwe, wanita ini mengeluh panjang dan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut Go An Suwe, ampunkan aku, wanita hina yang malang ini, ampunkan aku Go An Suwe, ampunkan aku bahwa aku telah membuat nama harumu hancur berantakan Agaknya apa yang menjadi dogaanmu tadi benar Telah ada seseorang yang wajahnya mirip denganmu berusaha menodai diriku, memakai namamu untuk maksud-maksud tertentu Ahaha, Go An Suwe, ampunkan aku, ampunkan, hu 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 Wanita itu menangis terseduh-seduh dan hati pemuda itu berdetak kencang Kiranya wanita ini korban kekejian seseorang yang menyamar sebagai dirinya Pantah saja ketika dahulu dihadapan raja, B.E. Lee tidak menyangkal dan mengakui perbuatannya terus Terang Hanya celakanya, dia yang dipakai namanya oleh orang lain itu kini menerima getahnya Berkilat sepasang metu jenderal muda ini Dia dapat membayangkan betapa kejunya orang itu Betapa jahatnya Dan dia harus mencari orang itu, harus menemuinya untuk membuat perhitungan Pemuda ini menggeram, giginya berkerot dan sepasang matanya berapi-api penuh kemarahan Dan tiba-tiba tangannya mengepal tinju dan dipukulkannya ke telapak tangan satunya Plak! Terdengar suara keras seperti batu karang dihantam palu godam dan B.E. Lee tersentak kaget Wanita ini mengangkat mukanya dan melihat betapa wajah pemuda itu membayangkan hawa mengerikan B.E. Lee, setelah persoalan di antara kita kini mulai terbuka pemecahannya Simpanlah tangismu itu dan mari kita berdua mencari siapa jahanam busuk yang telah memfitnah kita ini Percayalah, aku tidak akan tinggal diam dan kelak akan kubunuh manusia biadab itu Goan Swee, B.E. Lee mengeluh panjang dan wanita cantik ini kembali menangis terisak-isak Hatinya sakit bukan men, sakit dan perih Ia telah dipermainkan seseorang yang tadinya disangkanya bahwa orang itu adalah Yap Goan Swee, pemuda yang sudah lama menjadi pujaan hatinya Akan tetapi ternyata dugaannya keliru Bukan Yap Bukong orang itu, melainkan orang lain yang sama sekali tidak dikenalnya Dan Yap Goan Swee ternyata tetap bersih dari segala tuduhan yang telah dilontarkan raja kepada pemuda itu Teringat betapa akibat perbuatannya telah menyeret bekas jenderal muda itu ke dalam lumpur kehinaan, B.E. Lee merasa menyesal bukan main Goan Swee, Goan Swee, ampunkan aku Huh, 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 bunuhlah aku Goan Swee, bunuhlah, aku relamati di tanganmu untuk menebus semua kesalahanku kepadamu Aku wanita hina aku orang yang tidak berharga Goan Swee, bunuhlah aku, bunuhlah B.E. Lee tiba-tiba menjerit histeris dan wanita ini meloncat ke depan Menubruk pemuda itu dan merangkul kakinya sambil menangis terseduh-seduh Perasaan menyesal dan sakit hati ditambah lagi dengan kecewa yang amat luar biasa membuat wanita ini seakan-akan derobek hatinya Ia merasa sungguh-sungguh amat menyesal dan berdosa bahwa secara tidak disengajanya ia telah membuat pemuda itu menderita sengsara Mendapat aib dan rusak binasa keharuman namanya akibat perbuatannya Dan B.E. Lee merasa betapa hatinya sakit bukan main terhadap orang yang telah menodai dirinya Akan tetapi, di samping ini semua, wanita itu merasakan kekecewaan yang amat sangat ketika mendapat kenyataan betapa cintanya terhadap jenderal muda yang telah dipecat dari jabatannya ini ternyata bertepuk sebelah tangan Tidak ada kekecewaan yang amat sangat agaknya bagi seorang wanita selain cinta setihap Demikian pula halnya bagi selir ini Hatinya hancur berantakan dan berdarah Rasa penyesalan dan sakit hati yang amat mendalam membuat batinnya terpukul hebat sekali B.E. Lee menjerit-jerit dan meraung di depan pemuda itu, minta dibunuh dan agar supaya nyawanya dihabiskan saja Akan tetapi sepasang kaki yang kokoh itu tidak bergeming, tidak bergerak Wanita ini mengguncang-guncang kaki pemuda itu, lalu mendengak ke atas dan ia melihat betapa wajah pemuda itu sedang mendengak ke langit Duk! B.E. Lee tiba-tiba membenturkan kepalanya di atas tanah berbatu dan bukong tersentak kaget Wanita itu mengeluh panjang dan roboh terguling, dahinya pecah berdarah Tentu saja dia terkejut B.E. Lee pemuda ini berserudain cepat berlutut Tadi hatinya tidak kuat mendengarkan ratapan wanita itu, merasakan betapa hebat kesengsaraan batinnya Tak terasa lagi, sepasang matanya menjadi basah karena terharu dan agar tidak tampak oleh wanita itu, maka dia mendengakan mukanya ke langit Siapa kira, B.E. Lee tiba-tiba bermaksud hendak membunuh diri dengan kera membenturkan kepalanya di atas tanah berbatu Pemuda ini melihat betapa wajah yang cantik itu sepucat kertas dan ketika dia merabah nadi di pergelangan tangan, bukong terkejut mendapat kenyataan betapa denyut jantung wanita ini lemah sekali Agaknya guncangan yang terlampau hebat membuat B.E. Lee terpukul jantungnya Maka cepat pemuda ini menolong Dia menotok sana-sini dan setelah tujuh jalan darah ditotoknya, denyut jantung itu pun normal kembali Hanya napasnya saja yang kini terengah-engah karena guncangan batin yang hebat telah memukul wanita ini di bagian dalam tubuhnya Setengah jam kemudian, B.E. Lee sadar kembali Sepasang matu itu perlahan-lahan terbuka ke lopaknya dan tampak oleh bukong betapa sepasang matu indah itu kini amat redup dan sayu, kehilangan gairah hidup Dimanakah aku kini? Di neraka kah ia berbisik lemah? Namun, ketika melihat wajah bukong, B.E. Lee terkejut dan wanita ini bangkit duduk Kini pikirannya telah sepenuhnya bekerja dan tahu bahwa ia masih belum mati Goanswe B.E. Lee berteriak Kenapa tidak kau bunuh aku? Kenapa tidak kau biarkan aku mati saja? Apakah kau tega membiarkan aku menderita sengsara lebih panjang lagi di atas dunia ini? Goanswe, bunuhlah aku, bunuhlah Bukong memegang pundak wanita yang kembali hendak kalap itu B.E. Lee, tenanglah dan diamkanlah perasaan hatimu yang bergolak ini Pandanglah aku dan lihat Pemuda ini mengangkat wajah yang basah air matu itu Mengajaknya beradu pandang dan kemudian melanjutkan kata-katanya Apakah benar-benar bahwa engkau minta mati, B.E. Lee? Tidak adakah sedikit hasrat di hatimu untuk menolongku? Tidak adakah niat di pikiranmu untuk membantuku klak untuk menemukan manusia jahanam itu? Engkau adalah satu-satunya saksi hidup Kalau engkau minta mati, siapakah klak yang akan dapat membantuku apabila di kemudian hari aku berhasil menangkap orang itu? Akibat perbuatan mula maka sekarang aku menerima I.B.E. Lee Dan setelah aku tahu bahwa Engkau pun terkecoh oleh seseorang Aku telah dapat menghilangkan rasa marahku kepadamu Tinggal manusia terkutuk itu yang harus ku cari dan ku bunuh Kalau klak di aku tangkap dan kau dapat mengenalnya Tentu dia tidak akan dapat berkutik dan terpaksa mengakuinya Dengan demikian, aku pun dapat membersihkan diri dari semua noda-noda yang melekat itu Nah, apakah kau pun masih saja minta mati? Satu demi satu kata-kata pemuda ini menembus hatinya dan W.E. Lee tertegun Ia telah melakukan kesalahan yang tidak disengajat terhadap pemuda itu Gara-gara perbuatannya lah maka pemuda ini sampai dipecat dari kedudukannya sebagai jenderal yang berkuasa Dan yang lebih hebat lagi, gara-gara perbuatannya lah maka bekas jenderal muda itu kini menerima aib karena tuduhan perjinaan Padahal, pemuda yang gagah perkasa ini ternyata merupakan pemuda yang bersih dan tidak berdosa Wanita itu mengangguk-angguk dan suara tangisnya berhenti Hanya air matanya saja yang masih deras mengalir Ia menggigip bibir kuat-kuat untuk menekan hatinya sendiri Memang, apa yang telah dikatakan oleh pemuda itu adalah benar Dan untuk penebus dosanya terhadap pemuda ini Ia harus membantu untuk menjadi saksi hidup Dan kalau bisa ia pun harus berusaha dengan care apapun untuk Membersihkan kembali nama jenderal muda itu di depan umum Go Answe, kau benar, baiklah Aku akan membantumu untuk menjadi saksi hidup Dan setelah itu, setelah itu B.E. Lee tidak sanggup Melanjutkan kata-katanya sendiri karena tenggorokannya terasa kering dan tangisnya hampir meledak lagi Setelah itu apa yang hendak kau lakukan, B.E. Lee? Wanita itu menunduk Tidak ada apa-apa lagi, Go Answe, katanya lirih Hampir saja terloncat tadi kata-kata hendak membunuh diri dari mulutnya Untung ia bisa menahannya Memang, kalau ia berhasil membersihkan kembali nama pemuda itu dan pemuda laknat biang keladi dan pangkal celaka itu dibunuh Untuk apa lagi ia melanjutkan sisa hidupnya di atas bumi ini Namanya sendiri sudah cemar dan I.B. yang menjijikan telah melekat di tubuhnya Biarlah, biar ia selesaikan dulu tugasnya yang terakhir dalam membantu pemuda itu dan setelah selesai semuanya Ia pun hendak menyelesaikan sisa hidupnya yang sudah tidak berharga ini Demikianlah peristiwa yang terjadi di antara dua orang ini B.E. Lee telah dapat menekan perasaannya Hanya kini wanita itu menjadi lebih pendiam dan wajah yang cantik itu diliputi kegelapan awan hitam Ia menurut saja kemana pemuda itu hendak membawanya pergi Dan setelah seminggu mereka melakukan perjalanan cepat karena pemuda itu tampaknya tergesa-gesa Dan mengatakan bahwa dia ingin menemui seseorang terlebih dahulu Sampailah mereka di lautan Tung Hai ini Sialnya, ketika mereka berada di tengah hutan, hujan lebat tiba-tiba turun Tidak ada tempat berteduh di situ Dan bukong yang tahu bahwa di luar hutan terdapat perkampungan kaum nelayan Bermaksud untuk melanjutkan perjalanan dan nanti saja mereka berteduh di rumah salah seorang nelayan itu Akan tetapi, ketika mereka telah tiba di mulut hutan Keduanya terkejut mendengar suara gemuruh di tengah-tengah laut Dan mat mereka terbelalak lebar menyaksikan betapa laut Tung Hai seakan-akan mendidih dan bergelombang Hujan deras dan angin ribut menyerang laut Tung Hai Petir dan halilintar meledak-ledak di atas permukaan laut yang warnanya membiru gelap Ombak membukit dan menerjang pantai daratan seperti lakunya binatang-binatang buas yang haus darah Hal ini sama sekali di luar dugaan bukong dan pemuda ini menjadi lebih terkejut lagi ketika melihat betapa dusun kilibun ambulas disapu ombak yang membuih Pemandangan terakhir yang mereka lihat ialah berteriak-teriaknya seorang wanita muda yang mendekap seorang bayi di dadanya Wanita yang agaknya tidak waras lagi pikirannya karena wanita itu berlari menyongsong ombak dan akhirnya lenyap di gulung gelombang yang dirasyat Bukong hendak bergerak menolong, akan tetapi karena jaraknya pada saat itu jauh, maka dia tidak sempat lagi Goanswe, aku ngeri, aku takut Bue Ali merintih dan menerkam lengan kanan pemuda itu Pada saat itu, terdengar ledakan petir di angkasa dan dua orang ini melihat betapa sinar menyilaukan turun dari atas langit dan menyentuh permukaan laut Belarai laut terpukul dan munkrat tinggi Oh Bue Ali berteriak kaget dan tubuhnya Menggigil Wanita ini melihat sesuatu yang membuat hatinya ketakutan Sinar panjang tadi seakan-akan cambuk dewa Tian Ong yang hendak ditujukan kepada dirinya Seperti kepercayaan rakyat di masa itu, cambuk dewa Tian Ong dikenal sebagai cambuk pemukul dosa Konon menurut Dongeng Nenek Moyang, cambuk dewa itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang berdosa saja Sentuhan cambuk itu akan membuat bagian tubuh yang terkena menjadi hangus terbakar dan sedikit Demi sedikit, setiap kali cambuk itu dilecutkan, kulit tubuh akan melepuh dan bernanah dan dari luka-luka di nanah itulah akan timbul ulat-ulat menjijikan dengan seribu satu macam warna Ulat-ulat berbulu yang akan menggeleser di kulit seseorang dan menggigiti daging orang itu sedikit demi sedikit pula Tentu saja bayangan ini membuat Bue Eli merasa ngeri dan gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya pucat dan matanya terbelalak ketakutan Akan tetapi lain lagi yang dirasakan oleh Bukong Melihat cahaya petir yang turun dari atas dan memukul permukaan air laut Seketika pemuda ini teringat akan ilmunya yang mujijat luar biasa, yakni Louis Kong Chiang Hoat Pada detik itu pula teringatlah pemuda ini akan wajangan gurunya ketika beberapa bulan yang lalu dia baru saja menerima warisan ilmu sakti ini Tiada saat-saat yang lebih baik untuk menyempurnakan Louis Kong Chiang Hoat daripada di waktu musim hujan, muridku, demikian kata gurunya Akan tetapi, yang terbaik dan yang amat sempurna melatihnya adalah jika di bumi sedang terjadi badai dan hujan deras Mengapa? Karena hanya pada saat-saat itulah Seng Dewa Petir menunjukkan kekuasaannya di bumi dan kita yang kini sedang Mempelajari ilmu ini, akan menerima berkah kesaktian yang luar biasa dari Dewa itu Getaran dan ledakan halilintar yang maha dasyat akan mempengaruhi tubuh kita, mengguncang urat-urat syaraf tertentu yang akan menimbulkan tenaga yang amat dasyat Kejutan yang diterima urat-urat syaraf kita pada saat ledakan petir, guncangan yang diterima batin kita pada saat cahaya petir berkelebat Ini semuanya akan mempengaruhi daerah tantian atau pusat mendekamnya Seng Kundalini Sakti Dan akibat rangsangan atau kekagetan tiba-tiba inilah Seng Kundalini Sakti akan bangun Kalau hal ini sudah terjadi, maka kau akan merasa betapa urat-urat syaraf di tubuhmu menggetar-getar dasyat Aliran darah menjadi lebih cepat dan terdapat suatu dorongan yang amat kuat di dalam tubuh kita untuk segera menyalurkan kekuatan dasyat itu Bangkitnya Seng Kundalini menciptakan gelembung-gelembung hawa di dalam tubuh Semuanya akan berkumpul di daerah pusar dan kalau kita dapat menguasai hawa mujijat ini, tenaga Seng Kang kita akan menjadi semakin kuat dan luar biasa Itulah kata-kata yang pernah diucapkan gurunya dahulu Dan kini, melihat sinar petir memukul pecah permukaan air laut, pemuda ini tiba-tiba tersentak Betul kata gurunya itu Batinnya terguncang kaget menyaksikan peristiwa tadi Ada suatu sentakan tiba-tiba yang dirasakannya, ada suatu getaran aneh di daerah tantiannya Pada saat dia mulai dipengaruhi ini, tiba-tiba saja kembali halilintar menyambar dari angkasa Dwee Eli sampai terpekik dan menjerit ketakutan Cahaya kilat kali ini membentuk sinar berkilauan tidak begitu panjang akan tetapi di bagian bawah Sinar ini tiba-tiba memecah diri tiga bagian, masing-masing meledak di tiga arah Blar 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 Pemuda itu tiba-tiba saja terpukul dan terpental ke atas Dan ledakan halilintar kali ini terdengar lebih dasyat daripada yang tadi Blar blar tak dapat menahan dirinya dan wanita ini terpelanting jatuh Pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan bentakan keras, tubuhnya mencelat ke atas dan di udara pemuda ini melakukan salto berturut-turut enam kali dan akhirnya tubuhnya turun di tengah-tengah laut yang bergelombang Selap ombak membukit seketika menelannya dan tubuh pemuda itu lenyap Akan tetapi, ketika ombak menyurut, ternyata pemuda itu sama sekali tidak hanyut bersama ombak ganas tadi Tubuhnya tampak berdiri kokoh dan tidak bergeming, sepasang matanya bersinar-sinar aneh dan menyorot rajam seperti matu seekor naga Dan ketika kembali gelombang datang untuk kedua kalinya, bukong bergerak cepat Kaki kanannya dibanting dan amblas sampai dimatuk kaki, dan sekali mulutnya mengeluarkan seruan mengguntur Kedua tangannya didorongkan ke depan dan serangkum angin yang amat dasyat meluncur keluar Biar gelombang laut yang menerjangnya tertahan oleh hawa pukulan mujijat yang keluar dari sepasang lengan pemuda itu Sedetik dua kekuatan raksasa beradu dan saling dorong Akan tetapi akhirnya ombak laut menyerah kalah, puncaknya membalik dan ambiar berantakan Pada saat itu, Bue Eli telah bangkit berdiri Sepasang mata wanita ini terbelalak penuh kekaguman menyaksikan pemandangan yang amat luar biasa itu Kalau saja ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri, kejadian itu dirasanya seperti dongeng saja Betapa mungkin bahwa seorang manusia dapat melawan kedasyatan alam? Akan tetapi ternyata Yap Goanswe mampu melakukan hal itu Pemuda itu sendiri kini sedang dilanda oleh semangat yang berkobar Begitu dia diserang oleh gelombang setinggi gunung bertubi-tubi, dia seakan-akan merasa bahwa pada saat itu dia sedang diserang oleh musuh tangguh Meluaplah semangatnya dan mukanya menjadi merah Hawa sakti bergolak cepat di dalam tubuhnya, terutama di bagian pusar Terasa menggetar-getar dan membuat tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!